Dan sekarang bahaya Marcelino, Marcelino, gol ini. Ada peluang yang dimiliki, Dimas Derajat, kembali kepada Marcelino. Marcelino, oh, semua make kill tadi dari Marcelino Ferdinand, walaupun sudah benar-benar posisi offside. Sayang sekali, gerakan yang cantik tadi dari Marcelino, berhasil mengecoh lawan. Iya, Marcelino kasih, tapi masih ada peratama, Alhamdulillah! Sudah cukup lama, Indonesia tidak memiliki serangan nomor sembilan. Sudah cukup lama, Indonesia tidak memiliki serangan lokal yang tajam. Sudah cukup lama, Indonesia tidak memiliki penyerang buri. Dan harapan itu ada, datang dengan Dimas Derajat, yang berhasil menjenak gol dan membangkitkan semangat untuk bisa kembali memiliki penyerang tajam di Timnas Garuda. Dimas Derajat, 3-2, Indonesia Kurasau! Iya, akhirnya kerja keras, upaya tidak mengenal lelah, membuat si anak baik Dimas Derajat mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Sebuah sontekan dengan kaki belakang yang mengecoh penjaga gawang, menjadi gol ketiga bagi Timnas Indonesia. Kerja keras, upaya tidak kenal lelah dari Dimas Derajat. Dan sekarang menjadi satu sama, sebuah tepuk tangan diberikan oleh Sintayom. Dan saya yakin sekali, tepuk tangan juga diberikan oleh seluruh pencinta sebab bola di tanah air. Iya, lagi-lagi kita melihat bagaimana Dimas Derajat sebagai striker tidak egos, dia mau memberikan bola kepada klok yang muncul dari blind spot, blind side, dan berhasil mendapatkan... SC Tokyo, ya. Iya, sundulannya memang tipis saja dari Farudin, tapi tipis itu yang dibutuhkan untuk mengecoh penjaga gawang lawan, karena kalau tidak kenal, tidak kena sama sekali, jadi gol. Tapi karena berhasil disenggol sedikit oleh Farudin, menjadi gol yang manis bagi Timnas Indonesia. Dan inilah dia, seperti kita katakan. Di Liga 1, sudah ada lemparan ke dalam yang bisa menghasilkan sebuah gol. Di FIFA match, rata marah melakukannya kembali. Dan ternyata tidak sia-sia menggunakan long throw-in. Dan Indonesia tampaknya menjadi salah satu negara... So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya, biar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya, biar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.